berbagi informasi ya jadi ini ceritanya saya punya kit ZKHT21 ini sebenarnya masih baru baru buka dari dus dan langsung saya tes ya di 24V dan ternyata dia nggak bunyi ya tapi IC di bagian subnya yang ini dia langsung meletus dan entah itu karena apa saya nggak tahu mungkin ini ya cacat pabrik yang untuk IC nya jadi dia udah short dan sayangnya untuk yang satelit ini ikut mati juga jadi saya ganti dua-duanya ini udah nyala udah saya ganti ini dia yang mati ya ini yang gosong ini bagian subnya meletus kalau yang satelit ini tampaknya nggak meletus ya dia masih utuh tapi dia ikut mati ya jadi kalau satu IC mati nih dua-duanya ikut mati dan ada ini ya contoh kasus lagi ini saya dapat dari mas siapa ya saya lupa ini bekas ya udah dipakai untuk kasus yang ini tuh dia ini ya pakai speaker kecil dia lima in kalau enggak salah dan digeber itu dia ini ya speakernya jebol speaker jebol dan ya kan konslet deh kalau jebol untuk speaker tuh pasti dia konslet dan IC nya langsung pernah karena untuk TDA 7498 ini dia ini ya nggak ada proteksi ya kalau umpamanya dia short dikit aja langsung mati dia jadi sangat-sangat rawan ya ini jebol bagian sabu berjuga dan satelitnya juga ikut mati jadi kalau satu bermasalah satunya ikut mati dan kalau beli ya kalau kita beli IC nya itu ini saya beli 3 biji kemarin untuk satunya itu harganya harganya 85 ribu ya 85 ribu satu bisnya bisa dilihat disini ya mana kok nggak kelihatan tuh TDA 7498 E satu bisnya 85 ribu lumayan mahal kalau umpama jebol dua itu udah 85 kali dua 170 ribu buat membenerin ini ya sangat-sangat fatal ya jadi jangan sampai untuk speaker yang digunakan itu terlalu kecil ya kalau wattnya terlalu kecil dia kalau digeber bisa speakernya jebol dan akhirnya short ke bagian IC ya IC short meletus dan yang bagian sebelahnya juga ikut jebol itu oke jadi ya seperti itu ya ini udah saya solder sih saya blower saya ganti IC ya kita coba ini tadi saya tes sudah nyala walah ini malah copot speakernya copot ini mana tadi ya baut ya kok baut sih opting kita pasang dulu coba jangan sampai short kalau untuk TDA ini ya untuk bagian speaker kalau TPA itu masih aman ya dia short itu ada proteksi tapi dia nggak langsung kena ke IC ya tapi dia langsung auto shut down ya kalau nggak ya biar protek nah kalau ini TDA ini ya gitu begitu konslet atau ini ya kelebihan beban umpamanya suplanya main di 36 volt 10 ampere dan bagian subnya ini kan nggak boleh main di 2 ohm ya jadi usahakan dia untuk subnya ini main di paling rendah 4 ohm kalau bisa sih 3 ohm ya optimalnya cuman kan untuk 3 ohm itu susah ya speakernya 3 ohm itu ya nggak ada kayaknya paling ya speaker speaker kecil ya 8 in 6 in paling ada kalau 10-12 in kayaknya nggak ada saya belum pernah nemu ya ini saya coba dulu ya udah terpasang nyalakan oke udah nyala ya kita tes dulu ini laku ini aja ini udah saya pasang bus bus ya udah saya motif bus bus disini agar satelitnya lebih nendang untuk busnya ya ini main di 24 volt 5 ampere ya kita deketin kok deketin lebih lebar maksudnya tangkapan kameranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hi psu-nya adaptornya protect protect itu adaptornya mati jadinya restart untuk bluetoothnya ya kita nyalakan lagi karena ya cuman 5 ampere enggak kuat ya harusnya ya minim 10 ampere kalau buat keberan bas ya selamat menikmati oke ini kayaknya udah mantap ya just dan ya mungkin itu aja ya buat temen-temen yang kebetulan punya ZK Ht21 hati-hati jangan sampai speakernya on slat ya dia bisa langsung auto jebul dan ya uang melayang Rp170.000 ya buat ganti IC dua-duanya gantikan ribet juga ini ya mending kalau saya kan punya blower ya ini udah udah blower solder juga jadi umpama mau ganti untuk IC itu gampang tinggal tencep langsung bisa nyabut dan langsung pasang ya dan mungkin itu aja ya kalau kita lihat di data sheet sih dia ada proteksi ya cuman kok saya udah lihat juga di YouTube itu ada orang bule yang ngetes ya yang versi Sanwo kalau nggak salah itu dites di 36 volt main di 2 ohm ya itu jebol IC nya kalau TPA kan enggak dia kalau TPA itu dia protek ya kalau umpamanya kelebihan beban dia protek jadi lebih aman kalau TPA ya kalau TPA 7498E ini dia auto bubbles dan tekor ya kalau buat ganti IC Oke jadi seperti itu mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya bisa mengambil hikmahnya ya dan saya kering untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap